Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Alhamdulillahirrohmanirrohim, kembali lagi dalam acara Ayo mengaji generasi Yad dan segenerasi Qur'ani. Nah sekarang, kita sudah masuk pada ayat ke-11 ya, pada Qur'an Surah Al-Muddassir dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-16. Nah jadi, ada beberapa yang perlu kita garis bawahi ketika teman-teman kita membaca ya. Jadi perhatikan ya, ketika tadi sebenarnya makhlil hurufnya biasa SA. Tapi tadi agak terlalu tebar saya dengar. Alal kafirina ghayru yasir. Si biasa aja ya, biasa bacanya ya, jangan si. Ghayru yasir. Nah, ketika dia berharkat kasroh teman-teman nih. Jadi mulutnya itu dibuka. Jangan yasir. Yasir. Dibuka yasir. A-I-U. Jadi mulutnya itu diikuti. A-I-U gitu. Yasir gitu ya. Nah, sekarang kita baca ayat 11, 12, dan ayat ke-13. Silahkan dari PDA. Dibuka ayat 11, 12, dan ayat ke-13. Dibuka ayat 11, 12, dan ayat ke-13. Dibuka ayat 11, 12, dan ayat ke-13. Silahkan. Alhamdulillah. A-Uzumillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa maa khalaqtu wahid. Dauruninya tinggal. Masih ada satu kata di atasnya ya. Dauruni wa maa khalaqtu wahid. Kalau gitu dia berhenti wahidah. Dia akan fatah-hatahin. Kalau wakoh wahidah. Jangan dimatikan. Coba diulang. Zarni wa maa khalaqtu wahidah. Ya. Dauruni wa maa khalaqtu wahidah. Dauruni wa maa khalaqtu wahidah. Oke. Kita tanya lagi. Wa banina suhud. Dah. Wa banina suhud. Oke. Silahkan Rahman. Diulangkan bali. Auzubillahi minan syaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Zarni wa maa khalaqtu wahidah. Wa ja'altu lahu malam mamdudah. Wa banina suhud. Oke. Nah. Perhatikan. Dauruni wa maa khalaqtu. Itu izhar ya. Jadi gak boleh dilengungkan. Dauruni wa maa khalaqtu wahidah. Gak boleh lama-lama. Izhar. Nunmati bertemu dengan khalaqtu. Izhar itu ada berapa hurufnya? Ada enam. Apabila nunmati bertemu dengan. Nunmati atau tanwin. Fatah tayin. Kasro tayin. Dohmat tayin. Bertemu dengan huruf alib. Ha. Kho in ghim ha. Izhar. Jelas. Tidak boleh dibaca dengung. Dauruni wa maa khalaqtu wahidah. Ya khalaqtu wahidah. Ya khalaqtu wahidah. Nah gitu bacanya ya. Lanjut. Ayat ke-12. Wa ja'altu lahum maa lam. Nah lam. Ada fatah tayin bertemu dengan mim. Fatah tayin bertemu dengan mim. Itu idogom bi gunnah. Jadi idogom bi gunnah itu ada berapa hurufnya? Ada empat. Mim, nun, waw, dan ya. Mim, nun, waw, dan ya. Maka disini ada idogom bi gunnah. Kita baca dengung. Wa ja'altu lahum maa lam. Lam. Nah itu dibaca dengung selama dua orang. Lalu mamdu. Ada mim lagi. Tapi mim mati bertemu dengan dal. Jadi mim mati tadi sudah kita jelasin. Lebih mudah menghafalnya. Karena ketika dia dengung itu. Ketika mim bertemu. Mim, mim bertemu bak. Sisanya tidak boleh dengung. Maka disini izhar syafawi. Mamdu. Jadi kita tidak baca mam. Tidak boleh. Ma lam mamdu. Lalu di ayat ketiga belas. Wa banina shuhuda. Wa banina shu. Shu. Sha. Shishu. Wa banina shuhuda. Berhenti di akhir ayat. Nah masih ada tiga ayat. Nah sekarang baca ketiga ayat itu. Tapi kita koreksi per ayat langsung di tempat. Coba dari video dulu. Silahkan video. Ayat keempat belas. A'udzubillahimina shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'ad tulahu tamhida. Nah perhatikan. Wa ma'ad tulahu. Punya panjang. Wa ma'ad tulahu tamhida. Coba dia ulang. Wa ma'ad tulahu tamhida. Oke. Lanjut. Thumma yatma'u an azid. Thumma yatma'u an azid. Oke. Kalla'inna hu kana li'ayatina anida. Oke. Nah. Ada koreksi nanti ya. Jadi ya. Ada satu hukum. Tapi tentunya. Masih ada dua lagi teman-teman kita yang siap baca. Akan kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Tetap di. Ayo mengaji. Generasi cerdas. Generasi Qur'an. Generasi cerdas.